Intro Bro, kembali lagi dengan nombang cerepek di Pagarolampuas Channel Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan operasi patumusi di tahun 2020 Aparat kepolisian arus ekstra memberikan pelayanan dan edukasi dalam mencegah COVID-19 Berikut liputannya Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan operasi patumusi di tahun 2020 Aparat kepolisian arus ekstra memberikan pelayanan dan edukasi dalam mencegah COVID-19 Kapolres Pagar Alam AKB Peduli Gumara SIK MHA melalui kasat lantas AKP Rezimoza menyampaikan Ops patumusi 2020 lebih difokuskan kepada penerapan protokol kesehatan dalam upaya mencegah Dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Pagar Alam Mengenai sasaran pelanggaran seburiki Yaitu kelengkapan administrasi kendaraan seperti SDNK dan SIN Juga pengaman seperti helm, sabuk pengaman Dan tidak dibenarkan melawan arus serta bonceng tiga Bagi pengendara sepeda motor Kita harapkan dengan adanya Ops patu ini Kesadaran tertib berlalu lintas menjadikannya lebih baik lagi Pelanggaran dan angka kecelakaan diharapkan bisa diminimalisir Ditambahkan bahwa ursim, brief kegunawan dimulainya operasi di sejumlah titik rawan pelanggaran Setelantas melalui personil poluan melakukan sosialisasi tentang Ops patumusi Kepada masyarakat melalui radio besma Sementara operasi patu ini serentak akan dilakukan oleh jajaran Polri Dimulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang Digelar apel gabungan di halaman Polres Pagar Alam dipimpin Kapolres Pagar Alam AKBP Doligumara SIK, MH Sekaligus menyempatan tanda vita Kepada petugas disaksikan jajaran TNI, Satpol PP Dan dishub, edu, Pagar Alam Post Channel Pagar Alam AKBP Doligumara SIK, MHC, 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 MHC,